Ya kalau dilihat dari strukturnya memang pelemahan ini gak cuma ekspor-impor juga, tapi nilai total pedagangan juga turun. Kalau di Januari-April 2018 kan kisarannya ekspor 58 miliar dolar, impornya 60, nah di tahun ini ekspornya hanya 53, turun dari 58, dan impornya juga turun ke 55 jadi 60. Nah apa artinya? Pemerintah sudah berusaha mengerem impor mungkin itu bisa dilakukan. Tetapi ekspornya agak susah diangkat karena kan ada faktor tadi harga. Harga batubara melemah 11%, kemudian harga sawit melemah 7%, ya itu yang membuat volumenya masih meningkat. Kita ekspor kita tadi di data masih meningkat, tetapi value-nya turun karena harganya pada turun. Nah itulah kemudian membuat kita lagi-lagi harus, ini kayak semacam, kalau istilah kemarin mas ekonomi kita yang wawancara kan harus pengakuan dosa. Iya, iya, saat pengakuan dosa. Dan industrialisasi. Artinya memang harus dibangun di situ, jadi jangan hanya bergantung pada komoditas. Ini kan PR yang lama, tapi susah dibenerin. Dan berulang kali tadi masih jalan. Dan bermasalah mengenai dependensi di komoditri tadi ya? Karena begini, pemerintah kan mengeluarkan 1.100 barang, itu dikenakan biaya masuk 10% tambahan. Yang terjadi apa? Tidak menurun importnya. Itu artinya bahwa import itu tidak bisa direm. Kalau tidak ada substitusi import yang signifikan, apalagi konsumsi. Konsumsi itu paling susah untuk direm, karena memang behavior masyarakat kelas menengah itu memang seperti itu. Jadi menurut saya yang memang nanti harus mulai diorientasikan itu adalah peningkatan daripada pendapatan devisa. Entah itu melalui pariwisata atau melalui yang lain. Tapi kalau ekspor saya rasa untuk industri yang baru belum waktunya. Mungkin butuh 5 tahun, itu pun kalau itu dilakukan sekarang. Kalau cepat. Sama seperti kita ketergantungan pada impor. Kan impor komponen yang terbanyak adalah hasil minyak 4,5 miliar dolar. Dari total 6,9 miliar dolar impor kita. Hasil minyak itu ya BBM gitu. Makanya pemerintah sudah memahami problem ini. Kemudian sempat ada wacana ke mobil listrik, itu digalakkan. Mungkin itu targetnya disini, tetapi kan mobil listrik gak sederhana. Kalau kemarin kita wawancara dengan pelaku industri otomotif, kan dibilang paling cepat itu ya 5-7 tahun itu paling cepat gitu. Itu pun kalau gak ada pendekatan dari industri lain. Industri lain yang supaya tetap dengan BBM gitu. Ya, itu dia. Dan mau tidak mau ya kita sudah berusaha eksplorasi minyak, tetapi kan di laut dalam sudah tidak banyak. Jadi ya, ini emang kita agak pelik nih situasinya. Tetapi saya ingin tahu, kira-kira apakah kondisi ini akan berlarut-larut mengingat kan perang dagang ini baru putaran pertama kemarin. Januari 2018 sampai sekarang. Ini efeknya tadi dari nilai perdagangan kita ikutan turun meskipun faktor harga gitu. Ketika nanti tahun ini berjalan putaran kedua perang dagang, menurut ibu apakah mulai kelihatan damanya ke perdagangan kita? Kalau saya melihat gini, sebenarnya kita bisa mengambil manfaat kan atas perang dagang ini gitu. Ada peluang. Ada peluang. Kalau ini putus. Tapi kan persoalannya nggak putus-putus. Mereka selalu ada kesepakatan yang tidak pernah sepakat kan gitu ya. Nah, menurut saya ini akan jangka panjang. Selalu China akan melakukan hal-hal movement-movement yang tidak akan pernah terjadi kesepakatan gitu. Karena mereka merasa punya bargaining position yang kuat. Apalagi nanti dengan dia dengan 68 negara yang akan diberikan pinjaman, dia akan lebih kuat lagi gitu. Jadi menurut saya hal ini jangan dijadikan kita sebagai, kita katakan ini peluang. Menurut saya nggak akan jadi peluang karena mereka akan terus menerus. Oleh karena itu saya merasa bahwa pemerintah perlu membuka diplomasi baru dengan pasar baru yang menurut saya itu sangat potensi. Ini yang sangat disayangkan belum. Misalnya Timur Tengah lah. Timur Tengah itu paling gampang kita bisa melakukan kerjasama karena kita sudah banyak yang masuk gitu. Karena arah ke depan, perdagangan itu adalah kepada yang namanya G2G. Tidak lagi B2B. Karena B2B itu akan sulit masuk karena masing-masing negara akan memproteksi. Ini memang era sejak 2008, sejak era Trump ini terjadi pembalikan. Dimana liberalisasi kembali kepada proteksionisme. Nah oleh karena itu proteksionisme itu bisa ditembus dengan cara G2G. Nah oleh karena itu diplomasi pemerintah itu menjadi kunci penting dibandingkan dengan bisnis sendiri kepada bisnis di negara lain. Nah ini adalah momentum. Sebenarnya menurut saya pemerintah mulai harus merubah dengan adanya tim ya. Ataupun kalau ada yang namanya duta besar perdagangan di setiap negara. Harusnya sudah mulai punya tugas untuk mencari. Misalnya kita kena dengan Swedia nih. Ya kita tidak bisa melawan. Kita hanya mengatakan oke deh Anda jangan kenakan sawit tapi kita boleh import apa gitu. Jadi sudah mulai barter.